Intro Halo perusahaan saya VB News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakas di dalam program VB News Domestic Market Driven Outlook periode 16 sampai dengan 20 Agustus 2021. Dinamika arus modal keuangan dan tingginya kesembuhan Covid. Ya pasar investasi dalam negeri pekanal diwarna dengan sejumlah isu, diantaranya pasar keuangan mengalami koreksi profit taking setelah rally kuat pada minggu-minggu sebelumnya. Selanjutnya investor tetap optimis sambil mencermati perkembangan kasus baru Covid-19 yang terus disertai dengan tingkat kesembuhan yang tinggi. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 3.804.000 orang yang terinfeksi dan 3.289.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan tetap tinggi 86,5% dan 115.000 orang lebih yang meninggal. Untuk minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri, ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa di negeri pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VB News, Domestic Market TV, and Outlook periode 16 sampai dengan 20 Agustus 2021. Kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan secara mingguan pekan lalu terkoreksi 1,03% ke level 6.139. Ini terkoreksi dalam pasar yang agak range bond, yakni di sekitar level 6.100an oleh aksi profit taking investor asing setelah minggu sebelumnya melejit karena rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lepas dari resesi. Untuk ISG berikutnya, kemungkinan akan berupaya untuk melanjutkan uptrend bertahapnya sejak 7 minggu terakhir ini. Matong rupiah pekan lalu terkoreksi juga 0,24% setikit saja ke level 14.385 rupiah per USD. Ini terkoreksi dari rally panjang 5 minggunya berturut-turut dengan dana asing yang keluar dari pasar finansial. Sementara itu, dolar global terpantau fluktuatif lalu melemah. Untuk minggu depan, rupiah ini kemungkinan agak menguat lagi secara bertahap. Beralih kepada obligasi rupiah pemerintah Indonesia, jangka panjang 10 tahun terpantau minggu lalu turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,379% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah arus balik aksi jual investor asing khususnya di pasar SBN. Sementara itu, yields US Tercery terpantau menanjak laut tergelincir cukup tajam di akhir minggu yang lalu. Ya, penulis TFI Business News. Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan investor retail di Indonesia menunjukkan perkembangannya mengembirakan. Dan ini menjadi potensi besar bagi pembiayaan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan jumlah investor retail di Indonesia pada Juli 2021. Ini kenaikannya sebesar 125%, tercatat sebesar 5,6 juta orang dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,5 juta orang. Seiring pertumbuhan tahunan indeks penjualan real pada Juni 2021, yakni sebesar 2,5% year on year-nya, Pada Juli 2021 ini, responden memperkirakan kinerja penjualan eceran secara bulanan membaik. Demikian laporan Bank Indonesia pekan lalu. Hal ini tersermin dari berkurangnya kontraksi IPR Juli secara bulanan menjadi sebesar minus 8,3% month to month. Ini membaik dari bulan Juni minus 12,8% month to month. Perbaikan tersebut ditopang oleh peningkatan kinerja penjualan kelompok pakanan, minuman, dan tembakau. Selanjutnya, Bank Indonesia melaporkan berdasarkan data transaksi 9-12 Agustus, non-residen di pasar keuangan domestik jual neto atau ada outflow sebesar 5,49 triliun rupiah, terdiri dari jual neto di pasar SBN sebesar 4,33 triliun rupiah, dan jual neto di pasar saham sebesar 1,16 triliun rupiah. Perbaikan sejual indikator ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia saat ini sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya demikian perusahaan setiap FIBIS News. Kita sudah membahas bersama FIBIS News, Domestic Market, TV & Outlook, periode 16 sampai dengan 20 Agustus 2021. Saya disini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam FIBIS! Terima kasih telah menonton!